Intro Halo semuanya, selamat datang di Unlock With Me, Billy Boon dan seperti yang kalian semua bisa lihat bahwa taping kali ini sangat spesial karena kita taping tanpa adanya penonton sama sekali jadi yang ada di sini adalah kru dari Metro TV spesial kenapa? karena kita akan membahas tentang Coronavirus ini merupakan episode yang sangat penting semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan sebelum saya ngobrol dengan narasumber yang sangat spesial yang kredibel pastinya tentang Coronavirus buat pemirsa semua yang ada di rumah ambil handphone kalian kemudian foto televisi kalian dan kemudian nanti di akhir acara posting di Instagram kalian masing-masing dengan hashtag Unlock With Billy Boon dan tulis di captionnya apa yang kalian suka dari yang kalian denger dari kedua narasumber pada malam hari ini untuk apa? untuk dapetin dua buah kacamata Oakley persembahan dari Optic 6 oke? so saya gak akan panjang-panjang saya akan langsung ngobrol dengan Profesor Amin Subandrio enggak pakai salaman-salaman kita ya enggak boleh ya enggak boleh sementara Prof, langsung aja nih kita tetap harus semangat nih ya meskipun biasanya yang nonton ada di studio ada 500-600 anak muda gini, kita mau bahas tentang Coronavirus tapi saya pengen kasih tau dulu ke pemirsa Metro TV dimanapun berada Prof, ini kredibilitasnya gimana sih Prof? untuk setengah jam ke depan nih kita bakal ngomongin Coronavirus emang Prof Amin nih, dulu kuliahnya apa sih? ya kuliahnya ya biasa aja mahasiswa FKUI lulus juga pas-pasan yang penting gak pernah gak lulus oke terus ya setelah itu masuk di Departemen Mikrobiologi FKUI Mikrobiologi? Mikrobiologi FKUI ya mendalami mikroba sampai kemudian dikirim ke luar negeri untuk ngambil S3 juga di ke Jepang ya ke Jepang ya untuk mikrobiologi dan imunologi imunologi itu kekebalan kekebalan tubuh kekebalan tubuh oke jadi PhD-nya risetnya tentang? PhD-nya tentang bagaimana sistem kekebalan tubuh ini bisa dibangun oke intinya sih seperti itu artinya dengan berbagai cara jadi apakah itu kekebalan yang namanya kekebalan humoral artinya yang diperantai oleh antibody atau kekebalan seluler yang diperantai oleh sel itu dua-duanya sekarang ternyata berperan di coronavirus ini oke Prof terus kemudian Prof ini juga sempat apa jadi ketua untuk apa dulunya dulunya terbentuk karena SARS ya apa Fuluburung Fuluburung ya 2005 saya kebelahan ditunjuk menjadi ketua panel ahli Fuluburung kemudian beberapa tahun kemudian diubah menjadi Fuluburung komnas zoonosis oke itu memang memang kita mendalami ancaman virus yang kebelakang ini memang sebagian besar ancaman pandemi itu oleh virus oke dan zoonotik ini itu adalah virus yang dari sebenarnya dari hewan dari hewan kemudian tertransfer ke manusia ya ya 70% dari emerging infectious disease itu oke disebabkan oleh zoonotik jadi yang berasal dari hewan berasal dari hewan nah saya mungkin pertanyaannya awam nih sebelum kita masuk ke corona-coronanya banget nih ya Prof jadi sebenarnya nih terlepas dari kecanggihan teknologi yang bisa akhirnya mendeteksi virus-virus baru ini itu sebenarnya kok bisa ada virus baru sih apakah itu evolving dari antara virus A sama virus B ketemu terus dia beranak jadi virus baru atau gimana sih Prof? mirip-mirip seperti itu oke jadi gini virus corona itu ada kita ketahui ada lebih dari 200 jenis tapi sebagian besar ada di hewan liar hanya 7 sekarang yang bisa menginfeksi manusia selain SARS MERS dan sekarang SARS-CoV-2 oke ada 4 lagi yang hanya menyebabkan gejala flu ringan nah itu dari analisis genetiknya kita bisa tahu bahwa virus corona yang sekarang ini SARS-CoV-2 itu kekerabatannya itu lebih dekat ke SARS memang SARS-CoV-2 yang pertama dan juga yang di isolasi dari hewan dari kelelawar dari terenggiling nah itu jadi kita lihat bahwa sumbernya itu dari hewan liar nah ini berarti berarti si virus ini let's say 100 tahun yang lalu belum ada gitu oh ada oh memang sudah ada sudah ada tapi dia baik-baik saja dia tidak menyerang manusia oh gitu ya kenapa kenapa virus hewan liar menjadi menyerang manusia karena sekarang manusia dengan hewan liar semakin dekat bisa dia menjadikan hewan liar itu sebagai pet ya banyak tuh apa market-market gelap apa pasar-pasar gelap yang memperjualkan hewan liar piara dari orang hutan piara dari iguana dan sebagainya kan ular itu kan banyak di piara di rumah yang kedua mereka menjadikan hewan lain itu sebagai makanan kan makanan eksotik pernah coba gak enggak pernah yang ketiga karena pemukiman manusia sekarang mendekati hutan karena hutan dijadikan pemukiman malah gitu ya jadi interaksi antara hewan liar dengan manusia menjadi semakin dekat nah disitu terjadi virusnya loncat nih dari hewan ke manusia pada awalnya tidak menyebabkan apa-apa karena manusia memang bukan bukan rumahnya dia tapi kemudian dia tidak menyebabkan sakit kemudian kembali lagi ke hewan liar itu terjadi bolak-balik terjadi tahunan itu terjadi evolusi akhirnya si virus dia berpikir saya harus menyusahkan diri dengan lingkungan saya yang baru nih yang di manusia jadi dia kemudian bermutasi beradaptasi akhirnya dia bisa mengenali reseptor yang ada di manusia oh wow ngerti ya udah ya kenapa bisa ada virus-virus yang begini ya pelajaran virologi satu SKS oke lumayan lumayan nah Prof jadi kalau buat pemirsa metode TV ini kalau mau sebenarnya kalau mau dapetin apa ya source yang banget-banget bisa dipercaya 100% itu sebaiknya kemana gitu soalnya kayak untuk preparation saya ngobrol sama Prof biar kelihatan sedikit pinter gitu ya ngerti-ngerti dikit-dikit gitu ya mungkin 1% dari coronavirus dan pencegahan saya kemarin sebenarnya nyempat buka-buka ini apa WHO gitu WHO nah disitu kan ya kalau pemikiran awam saya WHO World Health Organization mereka gak mungkin lah ya apa taruh-taruh hoax gitu kan nah sebenarnya kalau saya buka websitenya itu udah cukup saya gak tahu apakah komplit gitu ya tapi buat orang awam kayak saya tuh itu bisa sampai ada video-videonya bagaimana pakai masker yang benar terus frequently asked questions nya juga udah ada hoax nya juga mereka udah kasih tahu beberapa yang mereka dengar dan kemudian mereka langsung bilang itu hoax gitu nah kalau menurut Prof gimana? sumber yang saat ini yang sering menjadi acuan adalah dua WHO sendiri dan CDC CDC USDC ya karena di China juga ada CDC tapi USDC itu juga mereka aktif memberikan informasi dalam bahasa awam oke nah di Indonesia saya kira baru mulai beberapa minggu lalu kita bisa lihat beberapa website yang dikelola oleh pemerintah atau NGO atau perimpunan dokter spesialis gitu ya untuk memberikan informasi apa sih sebutnya virus corona dan bagaimana kita harus menyikapi tapi semuanya itu biasanya merujuk kepada dua sumber tadi ke dua sumber tadi ya saya gini kalau mungkin kalau pemirsa udah pada tahu gitu bahwa yang oke cara pencegahannya which is sejujurnya saya pertama kali apa corona ini outbreak gitu ya di Indonesia saya diingatkan oleh teman kantor yang sering-sering cuci tangan dalam hati saya ketawa Prof yang ini virus kan virus pernapasan gitu kan kenapa cuci tangan apa hubungannya emang virusnya bisa masuk lewat jari gitu jujur saya nyempat mikirnya seperti itu nah kalau ngomongin pencegahannya kan sekarang udah ketahuan nih bahwa pemerintah juga gak setahu terus-terusan bahwa cuci tangan yang benar sering dan seterusnya gitu nah tolong dijelasin ke kita Prof apa hubungannya cuci tangan kemudian sama megang-megang muka emang bukankah virus ini bisa transmitting lewat udara Prof kan ini pernapasan gitu ya betul jadi virus corona ini memang menyerangnya saluran nafas oke jadi dia juga dikeluarkannya juga melalui saluran nafas oke dalam bentuk droplet karena virusnya sendiri ukurannya cukup besar dan dia keluar bersama lendir lendir dari saluran nafas juga oke tunggu saya potong ini droplet sih maksudnya dari saliva kita segala macam itu dan dan ini virus gak bisa terbang-terbang gitu Prof enggak dia akan terjebak disitu oke jadi dia akan tetap di dalam partikel partikel droplet tadi oke oleh karena itu dia hanya bisa terlempar tidak terlalu jauh katanya kan ada sekitar 1,8 atau 2 meter lah gitu ya oh kita aman 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 oke 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 tapi tapi ada juga yang bisa menjadi aerosol terutama kalau di rumah sakit di rumah sakit itu aerosol itu partikelnya lebih kecil itu bisa terbang lebih jauh makanya kalau kita lihat di rumah sakit harus pakai N95 maskernya N95 sementara kalau kita gak usah kita gak usah jadi kita pakai masker biasa aja masker biasa aja oke nah berikutnya si virus ini tadi kan dilemparkan lewat droplet teorinya kan dia memang jatuh ke situ tetapi kalau kita berada dekat dengan orang misalnya dalam kendaraan umum ya berselah-selahan kan jaraknya kadang-kadang gak ada jarak ya nempel-nempel ya ya kan kita gak tahu sebelah kita mungkin nempel sengaja nempel-nempel bisa aja kan nah itu bisa terlempar langsung jadi kontak kontak langsung antara penderita dengan orang yang baru itu itu kontak kantung satu yang kedua dia bisa jatuh di permukaan apapun itu bisa di sofa ini bisa di meja kemudian kita pegang kemudian kita pegang oke nah setelah kita pegang kita bisa langsung misalnya betulin gacamata atau betulin ibu-ibu betulin buru matanya yang mau lepas gitu ya itu bisa masuk lewat selaput lintir mata oke jadi masuknya bukan karena kehirup bukan karena kehirup aja tidak hanya gitu ya oke jadi bisa lewat mata kita makan pun bisa makan lewat hidung lewat mata gitu lewat hidung ya betul oke nah berikutnya bisa saja seseorang yang mengandung virus itu dia mau batuk tapi sebenarnya dia sadar bahwa dia harus menutup mulutnya kan nah dia batuk tutup mulut lah gitu nah selesai batuk tangannya kan gak cuci terus dia pegang lagi kan gantungan di bus gitu ya gantungan di MRT nanti dia turun orang lain kan pegang atau dia jalan ke arah pintu kan dia pasti pegang kiri kanan nah itu yang kemudian dipegang oleh orang lain itu bisa bisa menjadi sumber penularan alright jangan kemana-mana karena saya sama Prof Amin pengen cuci tangan dulu ya jadi betul jadi orang yang tanpa gejala tapi sudah terpapar dia bisa tetap membawa virus di dalam tubuhnya walaupun virusnya tidak berplikasi oke karena belum masuk ke dalam tubuhnya oke kita masih bareng sama Prof Amin Suban Rio tepuk tangannya mana ayo segenceng-genceng ya oke sepi karena kita lagi tapingnya tanpa penonton tapi semangat terus ya semangat terus oke kita lanjut nih saya mau nanya tentang buat kita generasi muda atau penonton Metro TV deh semuanya deh terlepas dari pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah kota gitu ya atau Pemprov siapapun bilang lockdown atau tidak lockdown gitu kita tuh harus gimana sih Prof? ya kita mesti memahami alasan utama di balik lockdown itu oke adalah upaya untuk memutuskan rantai penularan pandemi ini hanya bisa di stop kalau penularannya sudah selesai tidak ada yang tertular lagi dan yang sakit kemudian menjadi sembuh ya jadi percuma kalau kita berusaha nyembuhin yang udah sakit tapi ini nambah terus gitu kan udah selesai-selesai jadinya kan jadi sumber baru oke nah itu yang harus dipahami nah upaya untuk mencegah itu adalah yang kita sering sebut sebagai social distancing menjaga jarak satu sama lain artinya mencegah satu orang itu tertular dari orang lain dan mencegah kita menjadi sumber untuk orang lain ya kalau itu bisa dikerjakan maka insya Allah kita akan bisa menghentikan ini ini juga yang diterapkan di seluruh dunia sebenarnya prinsipnya seperti itu jadi satu mengobati yang sakit kemudian mencegah pertambahan jumlah kasus oke jadi pertanyaannya perlu gak kita semua kalau yang saya tahu kan banyak sekolah yang mungkin udah mulai tutup atau kuliah yang online learning gitu ya nah perusahaan juga sebagian juga sudah melakukan work from home gitu nah tapi itu penting dan harus sebaiknya dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia atau gimana bro sebanyak mungkin sebanyak mungkin menghindari kontak dengan orang lain tetapi ketika seseorang diminta untuk home quarantine misalnya ya masih-masanya dia sudah dicurigai terus kemudian diminta tinggal di rumah tinggal di rumah sudah betul tapi dia tetap kontak sama anaknya sama istrinya terus anak istrinya dia tetap di dalam rumah tapi anak istrinya yang masih jalan ke sekolah jadi mereka semua harus di quarantine sebetulnya karena otomatis mereka sudah tertular kan satu rumah kecuali kalau emang orang itu kemudian di dalam kamar sendiri yang well isolated tapi saya kira agak sulit ya paling enggak ada beberapa peralatan rumah tangga yang share yang dipakai berbareng-barengan itu yang perlu disadari juga oleh teman-teman bahwa namanya home quarantine atau social distancing itu itu intinya adalah untuk mencegah jangan sampai kita menjadi sumber dan kita tidak ketularan juga dari luar nah kita jangan sampai kita menjadi sumber gitu karena memang virus corona ini kalau yang saya baca juga kadang-kadang kita belum panas fever gitu kita belum sakit dalam 2 sampai 10 hari ke depan kita bisa menjadi carrier menjadi sumber gitu persis Anda sudah belajar virologi ya wah ini saya belajar kilat supaya bisa bisa nanya-nanya nih Prof ya jadi betul jadi orang yang tanpa gejala tapi sudah terpapar dia bisa tetap membawa virus di dalam tubuhnya walaupun virusnya tidak beriplikasi karena belum masuk ke dalam tubuhnya nah tapi virus yang ada di saluran nafasnya dia itu kan bisa juga terlempar keluar lagi ketika dia bicara-kerat terus kalau misalnya mereka tetap harus ngantor kemudian mereka tetap harus apa berinteraksi segala macam gitu itu berarti mereka tuh chance apa ya chance tertular dan terpaparnya ya tetap tetap tinggi dong Prof ya kalau kita lihat misalnya yang ekstrim petugus rumah sakit dia udah pakai masker pakai kacamata segala macam ya tetap rumah sakit itu kan padat artinya konsentrasi virusnya lebih tinggi jadi kemungkinan terpapar juga lebih besar nah di di kantor-kantor yang cukup banyak orang itu juga kemungkinannya menjadi besar tapi kita bisa mencegah itu dengan selalu menggunakan masker jangan lupa kacamata kacamata harus dipakai jadi maksudnya karena kalau saya misalnya bicara keras gitu terus dropletnya mental ke sana masuk di mata kan bisa ketular tidak hanya masuk hidung dan mulut oke jadi disarankan pakai kacamata baru pertama kali nih saya dengar orang disuruh pakai kacamata ya berarti kita-kita yang memang punya minus beruntung nih ya untuk dalam posisi sekarang ini ya saat ini ya tapi juga harus kacamata juga harus rajin dicuci karena tanpa kita sadari itu kacamata kita sering ada percikan di luar itu itu mesti rajin dicuci oke nah Prof Prof kan tahu banget mengenai apa yang sedang terjadi saat ini mungkin yang ada di belakang layar yang mungkin orang-orang awam nggak tahu atau pasti udah di kontak-kontak atau sering ngobrol diskusi dengan Kementerian Kesehatan dan seterusnya gitu ada nggak Prof yang bisa dibocorin supaya kita-kita lebih apa ya lebih lebih cerdas dikit gitu loh di masa sulit sekarang ini ya itu yang pasti nggak boleh membocorkan rahasia rahasia negara tapi tapi ini sebenarnya bukan rahasia cuman barangkali tidak tidak sampai ke masyarakat gitu ya itu tadi kita sekarang sebenarnya sudah mencermati DKI misalnya kan sudah hampir seluruh seluruh wilayah itu sudah terkena kiri-kanannya juga gitu kan ada Bekasi Depok dan sebagainya nah jadi walaupun tidak semua misalnya tidak semua kelurahan kena sama kan seperti di negara lain juga gitu di Cina Beijing Wuhan dan sebagainya tapi penduduk yang 1.500 1 miliar lebih itu kan sehat-sehat aja tidak dilaporkan ada kasus kan yang yang dilaporkan sakit kan hanya berapa puluh ribu 90 ribu barangkali jadi dari situ kita sebenarnya bisa mempelajari sebagian besar dari kita sebetulnya punya kekebalan bawaan yang tidak spesifik yang bisa menjegah virus itu dari menempel ke tubuh kita termasuk seluruh nafas jadi saya selalu menyampaikan sebenarnya ada piramida tidak semua orang yang terpapar itu tertular tidak semua orang yang tertular itu sakit tidak semua yang sakit itu berat tidak semua yang berat itu meninggal jadi kita punya piramida nah mereka yang dibawa itu pada awalnya memang waktu sebelum Wuhan ditutup mungkin mereka yang menyebarkan keluar karena mereka kan tidak ada gejala atau gejala yang ringan mereka sudah keluar Wuhan keluar kota keluar negeri dan sebagainya mungkin mereka yang menjadi salah satu agent tapi di sisi lain mereka-mereka itu sebetulnya punya kekebalan walaupun mereka meneluarkan tapi tadi saya sudah sampaikan jumlah virus yang bisa ditularkan oleh mereka lebih kecil daripada orang yang sakit jadi kita mengendalkan orang-orang yang kebal itu untuk bisa menjadi benteng agar kalau ada serangan virus mereka tidak terinfeksi dan mereka tidak meneluarkan ke orang lain nah itu diharapkan secara bertahap kita akan bergerak ke sana begitu kekebalan herd immunity namanya kekebalan kelompok itu terbentuk maka otomatis nanti virusnya akan secara bertahap akan turun dan itu sudah diamati di China misalnya kan yang terjadi di sana jadi sebetulnya orang yang sakit pun itu lebih banyak mengandalkan kekebalan kita oke Prof Amin thank you so much juga mau datang kita gak salaman semoga apa yang disampaikan oleh Prof semuanya bisa kita ambil manfaatnya dan tetap waspada ya don't go anywhere hukum itu selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita mau itu kehidupan bermasyarakat bernegara berbisnis tentunya dan juga di kehidupan berkeluarga sebelum saya memanggil Narsu berikut ambil HP kalian kemudian foto TV kalian dan nanti setelah acara posting di Instagram dengan hashtag unlockwithbilibun dan colek saya atbilibunyot tulis apa aja yang kalian suka dari yang disampaikan oleh kedua narasumber pada malam hari ini untuk dapetin dua buah kacamata Oakley Persembahan dari OpticSase nah saya passionnya di anak muda saya passion dengan anak-anak muda terutama yang pengen ngebangun bisnis UKM nah saya kali ini saya ingin memanggil seorang advokat yang juga peduli dengan anak muda peduli dengan UMKM please welcome Mas Yuda Herlangga silahkan terima kasih Mas selamat malam apa kabar senang sekali saya berada di sini saya Yuda Herlangga dan saya seorang advokat selama belasan tahun karir saya sebagai advokat saya banyak sekali menangani permasalahan-permasalahan yang khususnya di bidang hukum bisnis dan hari ini saya ingin sekali menjelaskan kepada teman-teman yang merupakan pebisnis muda maupun pebisnis pemula mengenai hal-hal hukum apa saja yang sangat dibutuhkan sebelum memulai bisnisnya yang paling penting itu adalah harus benar-benar memahami apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan hukum menjadi sangat penting karena hukum itu selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita mau itu kehidupan bermasyarakat bernegara berbisnis tentunya dan juga di kehidupan berkeluarga khusus mengenai bisnis tentu hukum itu adalah fondasi dari segalanya kita bisa bilang bahwa di dalam hukum bisnis itu ada yang namanya ketenaga kerjaan perizinan dan juga badan hukum mengenai loan dan semuanya you name it lah banyak hal-hal yang sangat bergantung kepada urusan hukum di dalam dunia bisnis ini makanya teman-teman sebagai pebisnis muda dan pebisnis mula jangan sampai lengah dan harus perhatikan hukum-hukum apa saja yang penting di dalam memulai bisnis dan di Indonesia itu saat ini ada kurang lebih 2.175 startup yang mana tentunya startup-startup ini terbagi di dalam beberapa bidang usaha nah lalu yang paling penting adalah apakah startup ini sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disaratkan oleh undang-undang nah untuk menjawab itu saya mencoba untuk menampilkan hasil survei beberapa tahun yang lalu mengenai startup ini jadi berdasarkan hasil survei ini hanya 16,68% startup yang berbadan hukum dan 83,32% tidak berbadan hukum lalu apa sih arti badan hukum arti non-badan hukum apa konsekuensinya dan kenapa pebisnis pemuda itu harus memperhatikan hal ini saya akan menjelaskannya sekaligus dengan hal-hal apalagi yang paling penting untuk dipahami oleh Anda sebagai pebisnis muda maupun pebisnis pemula memang di dalam hukum bisnis itu banyak sekali peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentunya akan sangat sulit bagi teman-teman sebagai pebisnis pemula untuk memahami semuanya sebelum memulai bisnis untuk itu saya akan coba merangkum untuk memudahkan teman-teman semua saya akan membuat tiga aspek hukum yang paling dasar yang harus diperhatikan oleh teman-teman sebelum memulai bisnis yang pertama adalah mengenai badan hukumnya yang kedua mengenai modal usahanya dan yang ketiga itu mengenai perjanjian saya mulai mengenai badan hukumnya nah tadi sempat saya singgung bahwa ada badan hukum ada non-badan hukum apa sih artinya lalu apa sih pentingnya ini untuk diketahui secara sederhana saya akan jelaskan bahwa yang badan hukum adalah berarti suatu perusahaan yang didirikan dan memiliki aset atau harta kekayaan terpisah dari pendirinya jadi jelas ada tirai pemisah mengenai harta kekayaan pendiri dan juga si perusahaannya konsekuensinya apa ketika nanti si perusahaan badan hukum ini memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga bisa kita bilang kepada mitranya kepada bank ataupun vendor-vendornya maka hanya sebatas dari harta si perusahaan badan hukum yang akan diambil untuk membayar tidak boleh dikejar sampai ke harta pribadi si pemegang sahamnya maupun pendirinya itulah arti badan hukum terpisah hartanya nah yang kedua adalah non-badan hukum non-badan hukum jelas perusahaan yang berbanding terbalik dengan perusahaan badan hukum perusahaan non-badan hukum ini adalah perusahaan yang tidak ada pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pendiri semua menjadi satu artinya suatu saat ada kewajiban yang harus dibayar maka seluruh harta perusahaan termasuk harta pendiri harus ikut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan itu nah teman-teman harus fahami mana bentuk usaha yang paling pas dan paling minim resikonya yang mungkin saja nanti di kemudian hari dihadapi jadi dari sekarang sudah ditimbang resiko tersebut apakah ingin memulai dengan badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum next saya akan jelaskan mengenai permodalan di Indonesia para pebisnis muda maupun pebisnis pemula bisa memulai bisnisnya dengan modal yang tidak terlalu besar karena kita mengenal yang namanya UMKM UMKM ini adalah usaha mikro kecil dan juga menengah kategori UMKM ini ditentukan salah satunya berdasarkan dari jumlah modal yang ada jadi kalau misalnya untuk usaha mikro modalnya paling banyak 50 juta usaha kecil di atas 50 juta sampai 500 juta usaha menengah 501 juta sampai 10 miliar tentunya di atas 10 miliar itu sudah masuk dalam kategori usaha besar lalu apa sih keuntungan dari teman-teman sebagai pebisnis pemula ataupun muda memulai usaha dengan modal yang tidak terlalu besar ini yang pertama adalah teman-teman bisa melihat apakah usaha ini akan berkembang sehingga teman-teman bisa memulainya dari kecil sehingga resikonya juga tidak terlalu besar nantinya dan yang kedua yang paling penting adalah bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan kepada usaha-usaha UMKM ini dukungannya adalah pemerintah Indonesia telah menurunkan jumlah pajak atau persenan pajak terhadap usaha UMKM dulu sejak 2013 itu pajak terhadap UMKM itu 1% dari omset lalu setelah 5 tahun berjalan pada tahun 2018 peraturan itu direvisi oleh pemerintah dan menurunkan tarif pajak itu menjadi 0,5% coba bayangkan bahwa teman-teman berusaha berbisnis pajaknya hanya setengah persen dihitung dari omset teman-teman so ini tujuannya adalah dari pemerintah sendiri untuk dapat memberi atau membantu para pembisnis UMKM untuk memiliki modal yang lebih banyak dan bisa mengembangkan bisnisnya selanjutnya adalah mengenai perjanjian ini yang sangat fundamental dan sangat penting harus diperhatikan oleh teman-teman sebelum memulai bisnis kenapa harus penting perjanjian ini karena perjanjian ini akan mengatur hak dan kewajiban antara teman-teman sebagai pengusaha dan juga dengan mitranya semua urusan bisnis pasti selalu ada perjanjian perjanjian sangat penting apabila di kemudian hari terjadi permasalahan antara teman-teman dan juga mitra maupun dengan bank maka perjanjian akan menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut saya pernah didatengin oleh seorang pengusaha muda dia konsultasi ke saya permasalahannya adalah dia sedang menghadapi permasalahan atau dengan si rekan bisnisnya lalu saya tanya apakah sebelum memulai bisnis dengan rekan ini pernah gak dibuat suatu perjanjian jawabannya adalah tidak kenapa pada saat itu ternyata dia membuat bisnis dia merasa bahwa rekan bisnisnya ini sudah kena lama sudah teman dia sejak sekolah jadi dia berpikir bahwa tidak mungkin temannya akan mengkhianati dia di dalam bisnis ini memang betul ketika bisnis baru mulai tidak ada uang mereka saling bergandengan tangan wah kita harus kembangkan bisnis ini cuman masalah akan muncul setelah uang mulai berdatangan mulai ada perasaan-perasaan bahwa kok saya sendiri yang bekerja kok teman saya tidak bekerja begitu juga sebaliknya dari temannya juga berpikir seperti itu kok saya yang bekerja teman saya tidak bekerja nah lalu bagaimana cara menyelesaikannya sedangkan tidak ada perjanjian yang jelas mengatur hak dan kewajiban antara si pebisnis ini dengan temannya maka akan sangat sulit untuk kita sebagai avokat dapat mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan itu so teman-teman jangan lupa bahwa perjanjian adalah hal yang paling fundamental jangan pernah lengah atur semua hak dan kewajiban lebih baik diatur di awal daripada ada permasalahan di belakangnya so jadi kalau kita bisa simpulkan apabila bisnis ini bisa kita ibaratkan sebagai mobil maka operasional bisnis adalah pedal gasnya maka jadikanlah hukum sebagai pedal remnya yang akan menyelamatkan bisnis teman-teman semua di jalan menuju kesuksesan unlock your business but lock it legally terima kasih saya Yuda Herlangga mengenai fee kita tidak ada patokannya artinya tergantung dari pengalaman si konsultannya dan juga tergantung dari kemampuan dari klien oke thank you so much sudah sharing barusan bro ini by the way para penonton eh gak ada penonton yang kita malam hari ini ya tapi kalau mau ini loh kalau mau tepuk tangan silahkan loh tepuk tangan tepuk tangan oke ini yang tepuk tangan semuanya kru Metro TV karena lagi corona bro jadi kita gak boleh rame-rame disini ya anyway jadi tadi apa yang disampaikan sama Mas Yuda ini kan tiga aspek yang paling mendasar tapi unfortunately masih banyak banget yang gak ngelakuin betul mereka karena gak tau apa karena mereka ignorance cuek atau apa kalau menurut pengalaman sorry Mas Yuda sendiri sebagai advokat udah berapa tahun kurang lebih 15 tahun saya udah 15 tahun oke nah jadi dari pengalaman 15 tahun ini masih banyak banget orang yang ngelakuin tiga aspek yang paling mendasar banget gitu itu karena apa ya biasanya sih yang pertama memang keengganan untuk bertanya kepada yang tau artinya terkadang mereka berpikir bisnis itu melulu mengenai operasionalnya tetapi mengenai hukumnya tidak begitu mereka pikirkan yang selama ini kita yang kami datang ke kami adalah biasanya mereka itu sudah ada masalah baru mereka datang which is itu salah harusnya dia datang sebelumnya diatur dulu apa hak dan kewajibannya barulah memulai bisnis jadi kalau ada masalah tinggal menjadi rujukan ke belakang mereka pikir advokat lawyer itu kayak dokter gitu ya kalau sakit baru datang itu kebanyakan seperti itu yang kita temukan karena memang masuk akal sih saya juga sebagai pengusaha juga di beberapa tahun pertama memang yang selalu dipikirin adalah bagaimana meng-hire orang sales penjualannya dulu nih kalau bisnis kan harus ada pemasukan gitu tapi gak pernah kepikiran untuk yang oke ngejagain bisnisnya seperti apa dan seterusnya gitu dan berarti kan Mas Yudha sendiri HNP Law ini bukan cuma untuk korporat legal doang kan ya bukan cuma korporat legal kita juga menangani permasalahan-permasalahan seperti misalnya dengan pemerintah maupun dengan dengan ya sebenarnya sih paling banyak kita ngurusin urusan bisnis sih itu paling banyak tapi sampai litigasi dan seterusnya kan berarti udah ada masalah kemudian sampai ke pengadilan dan seterusnya kan bukan cuma ngomongin untuk apa legal kontrak dan seterusnya enggak kan bukan cuma itu itu juga kita salah satunya perjanjian legalnya di awal ada masalah pun sampai litigasi dari dua aspek ini mana yang lebih mahal soal soal fee-nya soal cash-nya soal cost-nya karena gini yang saya pengen kalau tebakan saya begitu udah ada masalah baru ke lawyer itu akan jauh lebih mahal dibandingkan ngejagain dari awal perjanjiannya bener gak? iya pasti kalau sudah ada masalah tentu kan masalahnya kadang-kadang sudah kusut jadi harus dirunut lagi dari awal itu yang membuat sebenarnya menjadi lebih mahal karena banyak hal-hal yang harus kita lakukan tetapi kalau bisa kita udah rapikan di awal seharusnya ketika ada masalah kita bisa lebih jelas rujukannya apa jadi tidak banyak hal yang harus kita lakukan jadi lebih 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 baik diatur di awal sebelum ada masalah di depannya oke berarti kan mungkin-mungkin kalau mungkin buat orang awam gak kebayang nih oke seberapa ribetnya sih nanti kalau udah ini dan seterusnya tapi kalau mungkin lebih ilustrasi lebih gampangnya untuk bisa dimengerti mungkin kayak kita manusia lagi sehat mungkin kita cuma perlu beli vitamin tiap hari kita selama kita rajin minum vitamin vitamin murah dibandingkan kalau kita sampai jatuh sakit harus ke hospital dan seterusnya gitu kan betul betul jadi sebenarnya mungkin saya juga sering ngomong ke pengusaha muda saya pesannya gini sebenarnya ya mas Billy misalnya mereka bilang aduh ya mas Billy gak enak kan maksudnya di awal udah kayak gak percaya harus pakai tulisan harus pakai perjanjian saya selalu ngasih-ngasih masukannya ini bukan soal masalah enak atau gak enak tapi masalah kadang-kadang kita manusia bisa lupa ya betul kalau misalnya cuman kita partnerannya berdua 50-50 sih masih gak apa-apa kalau misalnya misalnya kita partner bertiga yang satu 43,19 persen yang satu 27, sekian persen yang satunya lagi sisanya betul kita udah ngomongin pakai koma-koma balik lagi mungkin di awal-awal tahun uangnya belum banyak kita masih cuek-cuek nih betul begitu udah ada pembagian keuntungan kemudian saya nanya nih ke masih udah sorry-sorry bro lu 43,27 persen atau 41,93 betul cuma gara-gara presentasi itu bisa ribut kan bisa ribut dan juga yang paling masalah adalah ketika uang sudah mulai datang bisnis mulai berkembang mulai ngerasa bahwa oh ini saya lebih bekerja lebih banyak walaupun saya nyetornya cuma sekian persen tapi kayak saya tenaga saya yang bekerja ini harusnya dihargai juga dong nah itulah yang hal-hal yang kadang muncul biasanya diantara rekan-rekan bisnis itu oke seperti itu oke sekarang pertanyaannya yang tadi kan ada badan hukum sama non-badan hukum gitu tapi tetap yang namanya perjanjian harus hitam di atas putih nih betul jangan bayang omongan karena bayang omongan kayak tadi tuh kita bisa lupa bisa lupa mungkin kita gak ada intensi untuk greedy ngambil share-nya temen kita tapi mungkin kita lupa lupa nah kalau yang kita gimana caranya mereka menentukan mana yang terbaik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum karena kan kalau berbadan hukum let's say apa ya kita bikin akte notaris dan seterusnya meskipun nanti ada ada lagi tingkatannya ada CV ada PT PT-nya yang kecil menengah dan yang tadi udah jelasin lagi nah kalau gak berbadan hukum pakai perjanjian apa sih bawa tangan istilahnya ya perjanjian ada dua bawa tangan atau notaris nah kalau misalnya perjanjian bawa tangan itu apa aja yang mesti ditulis disitu sampai dengan detail kamu ngerjain bagian marketing ya saya yang ngeliatin keuangan ya sampai segitu detailnya atau gimana detail lebih baik lebih detail lebih baik semakin detail semakin baik nah kalau mengenai mana yang lebih pas badan hukum atau non-badan hukum kalau saya sih merekomendasikan gunakanlah yang badan hukum kenapa karena resikonya itu hanya sebatas kepada si perusahaannya aja kalau non-badan hukum kita kasih contoh misalnya kayak CV usaha dagang usaha perorangan itu suatu saat kalau ada permasalahan maka sampai ke harta pribadi yang akan dikejar tentu tidak mau kan yang pasti jadi lebih baik gunakanlah yang badan hukum contohnya seperti PT PT perusahaan terbatas ya perseroan terbatas sorry perseroan terbatas gimana ya itu tadi tuh kalau sampai sih perusahaannya minjem terus kemudian gak bisa bayar sampai segala macam kalau sampai amit-amit harus bankrupt itu ya cuman aset perusahaannya aja si pemilik-pemiliknya pemegang sahamnya gak akan dikejar kecuali ada persetujuan untuk itu di awal kalau tidak ada persetujuan it's okay nah mengenai perjanjiannya memang diantara para pemegang saham itu harus jelas di awal perjanjiannya apalagi kalau misalnya salah satu pemegang saham akan ditunjuk menjadi direksi ataupun komisaris tentu ada yang harus dia dapatkan juga sebagai kerjanya atau kinerjanya sebagai direksi nah itu harus detail sehingga gak ada yang kayak apa yang tadi apa Mas Yudha bilang gitu ya oh kayaknya gue kerja banyak tapi kok gue gak ini gitu kalau udah diatur kompensasinya itu lebih fair lebih fair semakin detail semakin bagus lebih baik begitu nah jadi kalau buat orang awam yang lagi mau usaha terus dia gak ngerti dia gak ngerti bagaimana mendetailkan sebuah perjanjian gitu itu berarti ya ke notaris ke konsultan hukum ke konsultan hukum dan kemudian nanti ujung-ujungnya ke notaris gitu tapi mahal men enggak juga sih mahal enggak juga sebenarnya kalau konsultan hukum itu mengenai fee kita tidak ada patokannya artinya tergantung dari pengalaman si konsultannya dan juga tergantung dari kemampuan dari klien itu tidak ada benchmark yang pastilah mengenai hal itu tapi lebih kepada melihat kemampuan dari kliennya oke dan setau saya juga gak tau di Indonesia kayaknya iya juga ada yang namanya kalau konsultan hukum itu harus ada pro bono worksnya dan seterusnya itu ya ada juga ada kewajiban untuk itu itu apa sih pro bono itu adalah sebenarnya kewajiban masing-masing advokat itu melekat kepada masing-masing advokat untuk memberikan jasa hukum secara gratis layanan gratis secara cuma-cuma untuk yang memerlukan untuk orang-orang yang tidak mampu membayar oke jadi jelas cuma-cuma untuk yang tidak mampu membayar oke seperti itu jadi kalau ada yang mampu bayar jangan ngarepin gimana tuh kacau tuh ya kalau kayak gitu ya thank you so much alright buat pemirsa di rumah sekali lagi sebelum sebelum kita ketemu lagi bulan depan sekarang juga foto TV anda kemudian posting di Instagram kalian dengan hashtag unlockwithbilibun tulis apa yang disampaikan sama Prof Amin dan juga oleh Mas Yuda apa aja yang kalian dapatkan dan juga colek saya at bilibunyot dan dapetin dua buah kacamata okli persembahan dari Opticsys until next month be inspired I'll see you on top bro thank you so much thank you so much persis Anda sudah belajar ciriologi ya wah ini saya saya belajar kilat supaya bisa bisa nanya-nanya nih Prof aku mahal men enggak juga sih mahal enggak juga sebenarnya lancar ya emang kalau lawyer gitu ya gila gak ada yang cukup tangan luar biasa oke that's it oke terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih